Cuman definisi sunnah ini kita mesti dudukkan ini jamaah. Apa sih artinya belajar sunnah itu apa? Apakah mempelajari hal-hal yang hukumnya sunnah? Itu malah yang dipelajari. Jadi definisi belajar sunnah itu apa? Sunnah itu semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua yang bersumber. Tadi udah jalan ke Masyafiq ya. Sunnah itu adalah Kullu manusia bailan Nabi SAW. Semua yang disandarkan kepada Nabi. Kalau menurut Ahlul Hadith paling luas definisinya. Kata-katanya Nabi, perbuatannya Nabi, persetujuannya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, sifat fisiknya Nabi. Itu semuanya masuk kategori sunnah. Bahkan yang diterapkan oleh Al-Khulafa Al-Rashidun juga dinamain sunnah oleh Nabi SAW. Jadi jangan diasumsikan sunnah itu misalnya berjenggot, bercelana cingkrang, sholatnya di masjid, tapi gak nafkahin istri. Loh gak nafkahin istri itu wajib. Itu wajib hukumnya. Artinya semua yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah. Itu masuk kategori sunnah. Apakah hukumnya wajib, hukumnya mustahab, dianjurkan. Termasuk yang dilarang oleh Nabi itu bagian dari sunnah. Kita wajib menjauhi kalau itu dilarang oleh Nabi. Yang dimakroh kan berarti hukumnya makroh. Atau yang dibolehkan. Jadi ini semua cakupan dari sunnah. Makanya anak bingung dibelajar agama tapi gak belajar sunnah. Bingung saya. Terus apa yang dipelajari disini? Kalau yang dimaksud dia belum mengamalkan sunnah yang hukumnya sunnah. Tapi dia sudah mewujudkan apa yang merupakan rukun-rukun Islam. Dia tidak bersinggungan dengan kemusyrikan. Alhamdulillah ini yang paling penting. Dia tidak bersinggungan dengan bid'ah wal khurafat. Alhamdulillah. Akidahnya akidah ahlu sunnah. Memang gak ada yang 100%. Sempurna gak ada. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Namun paling tidak kekurangan dia itu tidak mencederai akidahnya dia. Tidak menodai tawahidnya. Kalau dia belum menjalankan yang hukumnya sunnah. Namun dia sudah menjalankan yang wajib-wajib. Fahuwa ala khair walhamdulillah. Ini sudah masuk kategori orang yang bertakwa. Walaupun minimalis. Faminhum muktasid. Ada kalanya dia masih mencampurkan antara yang maksiat. Ada sebagian masih dia kerjakan. Ada juga sunnah-sunnah dia amalkan. Sebagian yang wajib dia kerjakan. Sebagian yang wajibnya lagi belum dia kerjakan. Ini namanya zalimun li nafsi. Dia masih mendholimi dirinya sendiri. Ada yang muktasid. Minimalis banget dia. Dia hanya kerjakan yang wajib-wajib saja. Minus yang sunnah-sunnah. Yang hukumnya sunnah maksudnya. Dia tinggalkan yang haram-haram saja. Minus yang makroh-makroh. Yang makroh masih dia kerjakan. Tapi yang haram-haram. Agar dia menambah selain yang wajib-wajib. Dia tambah juga yang sunnah-sunnah. Tapi kalau dia tidak mau. Yang namanya juga sunnah. Jangan dipaksalah. Apa artinya sunnah? Sesuatu yang kalau dikerjakan dia dapat pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan dia tidak akan disiksa. Tidak akan dihukum di akhirat. Jadi istinya mesti belajar. Bahwa apa yang sudah diwujudkan oleh suami ini. Di level mana kira-kira. Sehingga dia bisa memposisikan. Dengan posisi yang tepat. Kalau memang masih ada yang haram-haram dikerjakan oleh suami. Jangan bahas yang sunnah-sunnah dulu. Maksudnya yang sifat yang hukumnya sunnah. Stressingnya kayak yang haram-haram dulu saja. Kalau mau mendakwah itu. Dia masih melakukan yang haram. Ajak dia supaya menghentikan, mengurangi. Syukur-syukur meninggalkan 100%. Ya. Kalau masih ada kewajiban yang dia tinggalkan. Jangan nyuruh dia untuk mengamalkan yang sunnah-sunnah. Yang hukumnya sunnah. Tapi ajak dia untuk menunaikan kewajiban yang mesti dia tinggalkan. Itu yang paling penting. Jadi kita mesti tahu skala prioritas di sini. Jadi karena pertanyaan tadi agak membingungkan terus terang. Jawabannya kurang lebih sekira-kira begitu ya. Cara dakwahinya supaya tidak merasa digurui misalnya. Atau tidak merasa tersinggung. Pertama dakwahi dengan memberikan contoh misalnya. Iki itu suaminya ngaji biar paham. Dia setel lah. Istri ngetel. Ngetel, disimak. Itu insya Allah suami juga dengar-dengar kok. Walaupun dia tidak konsentrasi tapi dia dengar. Kadang ada gengsinya suami ini. Kalau disuruh dia tidak mau. Tapi kalau dia dengarin dari jauh dia dengar juga gitu. Atau misalnya minta tolong kepada orang yang dekat dengan si suami yang didengar kalau ngasih nasihat. Minta tolong pinjem mulutnya orang lain untuk menasehati si suami tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah doakan. Doakan suaminya supaya dibukakan hatinya oleh Allah. Dan itu insya Allah bisa menjadi istilahnya trik ya. Atau kiat-kiat untuk supaya suami ini bisa lebih dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.